Lagi disorot doa bernada sindirana Aisyah Rani saat di Mekah Bocor, Netermalasolfo ke Luna Maya. Setelah Syahrini menikah dengan Reynobara, kehidupan pribadinya kerap dibandingkan dengan Luna Maya. Bahkan kegiatan Aisyah Rani si adik pun juga ramai disorot. Salah satunya saat ia unggah video kalah tengah berada di Mekah. Selain menyoroti isi doa Aisyah Rani, Netermalasolfo ke Luna Maya. Lantas apa yang membuat Netermalasolfo alias gagal fokus ke Luna Maya kalau akun Instagram at chongliwillneverdai mengunggah ulang video Aisyah Rani. Lebih lanjut mengenai hal ini, simak ulasannya berikut ini. Melalui doanya, adik dari Syahrini itu meminta dihindarkan dari pertemanan yang berbentuk kemunafikan. Sekilas doa ini terdengar seperti menyindir seseorang. Semoga saya juga dihindarkan dari pertemanan yang bentuknya kemunafikan. Bukan pertemanan yang tulus, hindarkan ya Allah dari orang-orang yang semacam itu, ungkapnya. Dan yang paling utama, hindarkan saya dari penyakit hati. Penyakit buruk sangka tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, hindarkan penyakit itu, sambungnya. Isi doanya dibocorkan ke publik, sontak saja buat netizen berasumsi yang macam-macam. Di tempat suci aja, doanya masih nyindir-nyindir dengan muka sinis. Entah nyindir siapa saat itu, bukannya tobat koreksi diri sendiri, amit-amit ini orang. Ujar netizen. Lucu nih orang, doa tuh di depan Kak Bahgal, ngapain situ jauh-jauh umroh kalau ujung-ujungnya doanya tetap di depan kamera? Ujar netizen lain. Kok ada orang ibadah doanya di up di sosmed kayak gitu? Biar apa coba tutur netizen? Rupanya akun Instagram Echongli Will Never Die tak hanya bagikan video singka dari Aisyah Rani saja, tapi juga membagikan foto Luna Maya di slide berikutnya hingga buat netter self-fog. Gal-fog Luna, gak dulu gak sekarang always stunning no edit-edit, tutur netizen lain. Luna kapan jeleknya mau dipose monyong-monyong juga tetap cakep, pakai baju apapun tetap keren, sembung netizen lain. Luna Umroh gak gini-gini amat perasaan foto sesekali untuk mengabadikan momen selebihnya husu. Lain emang tajurham, ini ungkap netter lainnya lagi. Jualan peyek sampai paksa orang beli, Titi Raju Bintang Murka dan Sindiradik Syahrini. Ibu Syahrini diketahui kerap meritis sejumlah bisnis, termasuk bisnis jualan peyek bucetar yang sempat membuat Titi Raju Bintang Murka. Titi Raju Bintang diketahui sempat murka lantaran adik Syahrini. Aisyah Rani mempromosikan peyek bucetar secara berlebihan alias memaksa. Merasa mendapat paksaan untuk memesan peyek bucetar dari Aisyah Rani, Titi Raju Bintang pun tak kuasa menahan emosinya. Dalam masa tersebut, musikus yang diketahui memiliki nama lengkap Titi Raju Padmaja ini pun curhat di Instagram story miliknya. Sore-sore bikin naik hitam gara-gara manajer petir, Harli Lintar, sambar keledek nanya mulu. Tulis Titi Raju Bintang di Instagram story-nya. Unggahan di Instagram story tersebut diketahui dilayangkan olehnya kepada Aisyah Rani lantaran memberikan tag ke akun Instagram-nya. Selain itu, adik dari Syahrini tersebut pun membalas Instagram story tersebut dengan mengunggak ulang ke Instagram story-nya. Padahal cuma urusan peyek tulis Aisyah Rani membalas Instagram story Titi Raju Bintang. Tak hanya sampai di situ, dirinya pun menyebut jika musisi yang pernah menjadi salah satu juri di ajang IMB. Marah-marah lantaran kehabisan stop. Naik pitam ya sis ya, gak kebagian peyek. E-link sis nanti juga kebagian tambah Aisyah Rani di Instagram story. Meskipun begitu, usaha peyek bucetar yang diketahui dirintis di tahun 2019 silam ini memang menyebutkan adanya perseteruan antara Aisyah Rani dengan Titi Raju Bintang. Bahkan dalam acara IMB ketika sang kakak Syahrini mendapatkan kesempatan mencari salah satu dewan juri, pernah menjerang musisi tersebut dengan menyebutnya jelek tanpa make up. Si Titi lagi mau ke kamar mandi jelek banget, dia kalau gak dandan jelek ejek Syahrini dalam acara IMB. Mendapat ejekan tersebut, Titi pun mencoba membalasnya dengan candaan yang menohok. Gak bagus ngarangnya mbak, balas Titi Raju Bintang sambil tertawa. Tak lagi bareng, Besti Syahrini kini akrab dengan Luna Maya JS. Karib Syahrini yang dulu begitu nempel dengan sang artis kini tak lagi terlihat. Sang sahabat malah tampak akrab dengan X-Rival Syahrini yakni Luna Maya hingga Ayu Dewi. Hidupan seorang artis selalu saja menarik perhatian. Lebih-lebih para selebritas yang pernah memiliki rumor tak sedap hingga segala hal mengenai dirinya. Disakut pautkan dengan isu-isu diri. Salah satu selebritis tersebut yakni penyanyi fenomenal Syahrini. Diketahui Syahrini sempatnya di bulan-bulanan usai ia menikah dengan mantan kekasih Luna Maya yakni Reino Barak. Pasalnya sebelumnya Syahrini dan Luna merupakan teman dekat bahkan keduanya terap hangat bersama. Atas kasa kusuk itu sampai saat ini kehidupan pribadi Syahrini sering disarot termasuk lingkup pertemanannya. Ia dikenal dekat dengan sosialita tanah air yang juga agen penjual tas Hermes asli yakni Nina Kanginda. Namun sayangnya selang beberapa waktu usai menikah kebersamaan Syahrini dengan Nina tak lagi terlihat. Baru-baru ini Nina malah tembak akrab dengan Luna Maya dan Ayu Dewi. Kebersamaan Luna dan Nina yang kemudian dibagikan ulang oleh akun sebuah gosip Instagram itu langsung ramai menuai beragam komentar meter. Dugaan miring mengenai alasan Syahrini dan Nina tak lagi akrab pun mencuat. Itu kayaknya lagi ketemuan di Spor soalnya gedung yang sebelah kiri kayak hotel Van Pacific Spor. Kalau bener apa gak nyesek itu si Budhe komen seorang meter. Ternyata si Tini kalau bukan karena Coco kelasnya jauh dari merek Mint eh jadi sama yang sekarang ternyata disuruh irit. Gak ada tuh beli branded-branded lagi dan hasilnya terbukti kalau si Tini emang gak punya apa-apa singgung yang lain. Ganda soalnya sapi kurban Nina diedit jadi sapi Pak Rebo. Sungguh sangat membaguhkan tambah lainnya. Yang jelas Moon pasti juga paham semua rasyid ini kan dulu so hit tapi Moonnya diem gak buka aib-aib. Padahal mereka cuma gosip gak akan dispil kecuali bongkar aib ke Mimin. Imbuh nether yang lainnya lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jumpa di video selanjutnya.